Sebenarnya peningkatan kasus ini sudah terjadi lebih dari 6 minggu, ini minggu ke-7 terjadi peningkatan kasus, memang naiknya perlahan-lahan dan kontributor utama untuk peningkatan kasus pada saat ini adalah adanya subvarian baru dari Omikron yaitu XBB. Itu cukup memberi peningkatan kasus di beberapa negara terutama di daerah WFRO atau West Pacific, Australia, kemudian Singapur, Jepang, itu memberikan kenaikan yang tinggi dan termasuk kita yang berbatasan dengan Singapur juga terdampak dari XBB tersebut. Jadi hal itu yang menjadi kontributor utama peningkatan kasus kita dalam 7 minggu terakhir, Mas Brand. Oke, peningkatan dalam 7 minggu terakhir, Bu Mas Jalina. Anda memperhatikan dan juga menurut point of view dari Anda, kacamata Anda, sebetulnya kenaikan kasus ini lebih karena memang subvarian dari Omikron XBB ini yang memang mendularnya sangat cepat atau memang masyarakat dan juga pemerintah kita yang mulai mengabaikan protokol kesehatan? Ya, itu merupakan variable-variable yang juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kasus. Tetapi terutama yang menjadi main kontributornya adalah subvarian baru yang belum bersifatasi di Indonesia. Nah, itu merupakan satu hal yang biasa, mutasi virus kemudian terjadi peningkatan kasus. Tetapi yang terpenting adalah subvarian yang ini sama seperti induknya Omikron, dia tidak virulen atau tidak ganas, memang menularnya cepat, tetapi keganasannya rendah. Walaupun begitu, peningkatan jumlah kasus tentu akan membawa angka kematian, jumlah kematian ya, itu juga meningkat. Tetapi sepanjang angkanya masih terkendali seperti saat ini, ini menurut pandangan kami tidak menjadi masalah besar. Berikut juga, dia tidak menimbulkan severitas yang tinggi dan banyak, karena itu sarana layanan kesehatan kita masih cukup terjaga availability-nya. Jadi, pada saat ini kita terus mencoba untuk mengendalikannya dan masyarakat tentu diminta juga untuk membantu dengan menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Oke, baik. Bu Mas Dalina, Anda juga menilai begitu terkait vaksin yang ada di Indonesia saat ini, apakah juga mampu mencegah dari lonjakan kasus COVID-19 karena mengingat datanya untuk yang kasus meninggal saja mencapai 55 orang? Omikron. Ya, Omikron ini dikenal sejak awal imun escape. Imun escape itu artinya dia bisa mengelabui antibody, baik itu antibody yang disebabkan oleh vaksin maupun antibody yang didapat setelah terinfeksi. Karena itu, kita walaupun sudah divaksin, walaupun sudah pernah kena COVID-19, bisa terkena infeksi lagi atau disebut sebagai reinfeksi. Dan ini juga sedikit berpengaruh kepada tes, terutama tes cepat ya, rapid test. Tetapi, untuk PCR ini masih cukup bagus sensitivitasnya untuk mengenali mereka-mereka yang COVID. Jadi, dua hal ini, hal yang menarik dari Omikron beserta sub-varian-sub-varian di bawahnya. Karena itu, vaksinasi itu juga tidak terlalu bisa membendung atau memutus rantai penularan sehingga peningkatan jumlah kasus tetap terjadi pada sub-sub-varian baru lainnya. Untuk sub-varian of concern Omikron ini, Mas Bram. Oke, baik. Bu Mas Delina, tadi Anda mengatakan untuk kondisi COVID-19 tanah air, angkanya masih cukup terjaga. Tapi, ada yang kita kaitkan dengan angka kematian, nampaknya juga cukup besar begitu Bu. Apabila kita kaitkan juga terhadap bad occupancy ratio ataupun kondisi ketersediaan tempat tidur, juga sebetulnya masih cukup banyak. Apakah memang hal-hal seperti ini juga Anda melihatnya juga banyak diperhatikan oleh pemerintah dan juga seperti apa Anda melihatnya? Ya, tentu saja angka-angka itu sudah ada indikator-indikatornya dan memang terlihat yang dirawat juga tidak terlalu banyak. Kematian menjadi banyak karena jumlah kasus yang terinfeksi juga banyak. Kematian yang terjadi itu sebagian besar terjadi pada kelompok-kelompok risiko tinggi. Mereka-mereka yang usila, kemudian memiliki comorbid, lalu mereka yang imunokompromis, lalu mereka-mereka yang belum divaksin, ini menjadi masalah besar ketika mendapatkan infeksi COVID-19, apapun jenis variannya. Nah, jadi ini yang harus kita jaga agar mereka-mereka tidak terinfeksi melalui penerapan protokol kesehatan dan juga vaksinasi dosis 2 saja dulu. Karena dosis 2 kita sampai saat ini masih di 62,9 persen dan itu tercatat masih cukup rendah dibanding target 70 persen yang harusnya dicapai di Desember 2021. Nah, ini yang harus dikejar. Apalagi saat ini kita sudah punya vaksin produksi sendiri. Jadi masih ada 50 juta penduduk kita yang masih belum mendapatkan dosis 2. Mudah-mudahan mereka bisa menggunakan vaksin yang sudah diproduksi oleh Bio Farma, yaitu Indofax. Itu menjadi prioritas bagi pemerintah untuk diselesaikan.